Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ugi Jadi pada video kali ini saya mau membahas Isi buku saya dan teman-teman Dengan judul Pengenalan mengolah data menggunakan SPSS, EFUSE, RStudio, GISP, STATA, dan Jamovi Nah, jadi pada video ini nanti Saya akan mempraktekan software-software tersebut Nah, jadi yang akan saya bahas adalah Untuk di bagian dua Di bagian pertama sudah saya bahas Teman-teman bisa nonton videonya di link Youtube ini Nah, pada video yang kedua ini Saya mau membahas tentang Korelasi Pearson dan Spearman Nah, jadi Kita, jadi Di video ini saya beri contoh kasus ya Contoh kasus terkait Penggunaan korelasi Pearson dan Spearman Jadi contoh kasus ini Datanya itu terkait data kesehatan Datanya itu tentang data kolesterol Dan tekanan darah Nah, jadi contoh kasus ini terinspirasi dari artikel Yang judulnya Kadar kolesterol total dan tekanan darah orang dewasa Indonesia Ini di jurnal Apa ya nama jurnal ya Teman-teman bisa akses sendiri Kesehatan masyikasmas ini kan kesehatan masyarakat ya Nah, ini saya Saya ambil contoh kasusnya dari jurnal ini Nanti teman-teman bisa akses sendiri ya Seperti itu Tapi Datanya Itu saya buat sendiri Untuk contoh kasus latihan Nanti kita praktek Oke, kita mulai aja Jadi Datanya diberikan ada data terkait Kadar kolesterol total Tekanan darah Tekanan darah itu kan Ada sistolik Sama diastolik ya Ini nilai tekanan darah sistoliknya Ini nilai tekanan darah diastoliknya Nah, ini kadar kolesterol totalnya Seperti ini Jadi, misalkan respondennya ada 51 orang Teman-teman bisa akses datanya di sini Teman-teman bisa akses datanya di sini Jadi, saya coba akses dulu datanya ya Terkait korelasi data Data tabel Coba saya buka dulu ya Terkait Kadar kolesterol Kita coba akses Nah, ya Jadi, ini dia datanya ya Ini datanya Jadi, ini ada data kolesterol Kadar kolesterol total Ini tekanan darah sistolik Ini tekanan darah diastolik Jumlah respondennya ada 51 responden Ya, ada 51 Nah, jadi Uji korelasi Pearson dan Spearman Ini merupakan salah satu uji dalam statistik Yang bisa kita gunakan Untuk menguji Apakah terdapat hubungan yang signifikan Di antara dua variable Nah, dua variable ini Untuk skala datanya itu angka 199,24 Itu kan angka 138,47 Itu kan angka Nah, jadi Dia Uji korelasi Pearson Dan Spearman Itu bisa digunakan Untuk skala data yang angka Kalau Pearson itu untuk skala data yang angka sama interval Tapi kalau Spearman Dari referensi Itu bisa digunakan Untuk data yang angka Bisa juga untuk data yang Tipenya ordinal Nah, teman-teman bisa Bisa mempelajari Bisa mempelajari Apa itu tipe data Interval Apa itu tipe data Rasio Apa itu tipe data Ordinal Nah, seperti itu Nah, untuk contoh ini Ini tipe datanya Atau skala datanya itu Rasio Atau namanya numerik Nah, jadi Dengan menggunakan uji korelasi Pearson dan Spearman Itu kita bisa Menguji Apakah terdapat Hubungan yang signifikan Antara kadar kolesterol total Dan tekanan darah Nah, jadi kita mau menguji Kita akan menguji Dengan menggunakan Korelasi Pearson dan Spearman Spearman Kita akan menguji Ada tidak hubungan yang signifikan Kadar kolesterol total Dan tekanan darah Sistolit Ada tidak hubungan yang signifikan Kadar kolesterol total Dan tekanan darah Diastolit Nah, itu yang akan di uji Menggunakan korelasi Pearson dan Spearman Nah, ini Ditampilkan Gambar 21 Sama gambar 22 Ini disajikan Sebaran data Jadi, yang gambar 21 ini Sebaran data Antara Kadar kolesterol total Kadar kolesterol total Dan tekanan darah diastolit Jadi, yang sumbu Sumbu X-nya ini ya Ini kan sumbu X Itu kadar kolesterol total Yang sumbu Y-nya itu Tekanan darah diastolit Nah, untuk gambar 22 Ini sebaran data Antara kadar kolesterol total Dan tekanan darah Sistolit Sumbu Y-nya itu Tekanan darah diastolit Nah, sebenarnya dari gambar ini Bisa kita lihat Kan ada garis tuh Garisnya naik Garisnya naik Apa yang bisa kita Informasi apa yang bisa kita dapatkan Kita bisa melihat Garisnya naik Atau trend Trend atau arahnya positif Artinya Kadar kolesterol total Yang semakin meningkat Tekanan darah diastolitnya Semakin meningkat Nah, itu maksudnya Arah garisnya Nah, itu artinya positif Jadi, bisa kita katakan Kadar kolesterol total Dan Tekanan darah diastolit Berkorelasi positif Positif itu Yang satu naik Yang satu lagi juga naik Itu namanya positif Seperti itu Begitu juga untuk yang Diastolit juga sama sih Kadar kolesterol Yang semakin meningkat Tekanan darah diastolitnya Juga meningkat Nah, naik dia Titik-titiknya pun bisa kita lihat Dari kiri bawah Titiknya itu kan Ke kanan atas Dia semakin meningkat Itu namanya Trend positif Nah, jadi teman-teman tahu ya Kalau positif itu Sebarannya Naik dia Tapi kalau negatif Sebaran datanya Dia turun Nah, itu dia Jadi Positif atau negatif Itu sebenarnya Itu sebenarnya Hanya menandakan Arah hubungannya Atau arah sebaran datanya Nah, itu dia Bukan berarti negatif Itu tidak ada pengaruh Nah, yang sering kita dengar kan Seperti itu Padahal negatif atau positif kan Hanya menyatakan Arah hubungannya Seperti itu Nah, oke Jadi, disini Jadi, kita akan menggunakan Korelasi Pearson Jadi Kita akan Menggunakan korelasi Pearson dan Spearman Untuk menguji Apakah terdapat hubungan Yang signifikan Antara Kadar Kolesterol Total Dan Tekanan darah Diastolik Nah, itu Nanti akan terungkap nih Setelah diuji Yang kedua Apakah Terdapat Hubungan Yang signifikan Antara Kadar Kolesterol Total Dan Tekanan darah Diastolik Nah, ini Jadi Korelasi Pearson Dan Spearman Ini Digunakan Untuk menguji Apakah terdapat Hubungan Yang signifikan Antara Kadar Kolesterol Total Dan Tekanan darah Diastolik Apakah terdapat Hubungan Yang signifikan Antara Kadar Kolesterol Total Dan Tekanan darah Diastolik Nah, di e-book Saya ini Di bagian Dua-dua Ini Itu Menyajikan Hasil Berdasarkan Software FIUS Nanti akan kita Praktekkan Di bagian Dua-tiga Menyajikan Hasil Korelasi Pearson Dan Spearman Berdasarkan SPSS Di bagian Dua-empat Menyajikan Hasil Korelasi Pearson Dan Spearman Berdasarkan RStudio Nah, di bagian Dua-tiga Lima Menyajikan Hasil Korelasi Pearson Dan Spearman Berdasarkan GISP Jadi, semua Software itu Memberikan Hasil Yang Sama Dalam Hal Korelasi Pearson Dan Spearman Ini Stata Ini Software Jamofi Nah, inilah Dia ringkasan Hasilnya Nah Nah, tapi Yang sekarang Untuk Menjawab Itu Kita coba Pertama Menggunakan SPSS Saja Dulu Ya Oke Saya mau Menggunakan SPSS Versi 26 Aja Versi 26 Ya Coba kita Buka SPSS Versi 26 Agak Lama Ya Karena dia Cukup berat Kita lihat Dulu Aja Kita tunggu Dulu Sampai Terbuka Nah, ini Sudah Terbuka SPSS Nah Pertama Kita coba Praktikan Menggunakan SPSS Jadi sebenarnya Yang mau Kita cari Kita akan Menghitung Yang pertama Itu ya Menghitung Korelasi Pearson Antara Kadar Kolesterol Total Dan Tekanan Darah Diastolik Nah, berapa Nilai korelasi Pearson-nya Ya, berapa Kemudian Kemudian Menghitung Korelasi Pearson Antara Kadar Kolesterol Total Dan Tekanan Darah Sistolik Nah, ini dia Nah, kita akan Hitung nih Korelasinya Kemudian Korelasi Spearman Nah, itu dia Dengan Menggunakan Software-software Yang tadi Nah, seperti ini dia Nah, itu kan Selain kita Menghitung Korelasinya Kita menghitung Nilai Probabilitasnya Atau orang sering Bilang P-Value Kita hitung Nilai P-Value-nya Menghitung Nilai P-Value Ya P-Value Dari Korelasi P-Value Nilai P-Value-nya Atau nama Nilai Probabilitas Ini P-Value-nya Ini Ini P-Value-nya Ini P-Value-nya Nah, oke Ini yang mau kita cari Nah Sekarang Kita menggunakan SPSS dulu Ini SPSS versi 26 Jadi datanya kan Seperti ini nih Di Excel ya Jadi datanya Tinggal kita copy Nah, kita copy Di sini Sudah kita copy Kita pindahkan Ke dalam SPSS Oke Kemudian Sudah dipindahkan Kita beri namanya Ini kan FAR 1, 2, 3 Kita beri namanya Namanya itu tadi Kadar kolesterol total Di sini Di labelnya aja Kolesterol total Kemudian Kemudian Tekanan darah Sistolic Sama Tekanan darah Diastolic Nah, yaudah Kalau mau dibuat name Juga gak apa-apa Tapi dia gak boleh Menggunakan Spasi Kadar Garis bawah aja Nah Ini dia Ini kita buatnya Sistolic Sama Diastolic Benar ya Jangan sampai salah Oke, pas Nah, ini dia Seperti ini Sudah berhasil nih Di info dengan SPSS Sudah Sekarang tinggal kita cari Korelasi Pearson Dan Spearman-nya Di SPSS Pre-analyze Correlate Bivariate Nah, ini dia Kita masukkan Sebelah kanan Kita checklist Pearson Sama Spearman Karena dua ini Yang mau kita ketahui Oke Nah, muncul deh Hasilnya Ini Yang ini merupakan Hasil dari Korelasi Pearson Yang di bawah ini Merupakan Hasil dari Korelasi Spearman Kita bisa lihat Tadi di E-booknya Kita lihat Hasil SPSS-nya Nah, ini kan Hasil dari Korelasi Pearson Kita bisa lihat 0,440 0,419 Sama gak Di sini Nah, kan sama kan Ini untuk Korelasi Pearson-nya Nah, ini untuk Korelasi Spearman-nya Contohnya 0,250 0,349 Sama gak Sama dia Oke Nah, sekarang Kita coba Interpretasikan Ini SLS-PSS-nya Udah Saya close aja ya Berarti Teman-teman udah Paham cara prakteknya Jadi di sini Kan tadi kan Kita mau melihat Menghitung Nilai korelasi Pearson Antara Kadar kolesterol Total Dan tekanan darah Jadi ini Kadar kolesterol Total Dan tekanan darah Diastolik Misalkan Berapa nilai Korelasinya ini 0,419 Ya Jadi kita Dapatkan Nilainya Nilai korelasi Pearson Antara Kadar kolesterol Total Dan Tekanan Darah Diastolik Adalah Berapa nilainya Nilainya di sini adalah 0,419 Ya kan Bernilai positif Nah Artinya apa Artinya Artinya adalah Kadar kolesterol Total Yang semakin Meningkat Ya kan Tekanan darah Diastolik Juga Meningkat Nah Itu maksudnya Positif Dia Dia Kalau yang satu Meningkat Yang satu lagi Juga meningkat Nah itu dia Kemudian Ini Berapa nilai Korelasi Pearson Antara Kadar kolesterol Total Total Dan Tekanan darah Sistolik Itu nilainya 0,440 Di sini Nah ini dia 0,440 Nah Nilainya kan juga Positif Ya kan Nilainya juga Positif ya Bernilai Positif Artinya Artinya sama Artinya adalah Kalau Kadar kolesterol Totalnya Meningkat Tekanan darah Sistoliknya Juga Meningkat Nah itu maksudnya Nah ini kan Yang kita Dapatkan Tadi kan Korelasi Pearson Sekarang kita Hitung Korelasi Spearman Itu di bawahnya Udah ada Nah ini dia Tinggal kita Isi berapa Korelasi Spearman Antara Kadar kolesterol Total dan Tekanan darah Diastolik Nilainya Ini 0,349 Ini juga Positif nilainya Artinya Sama aja Dengan ini ya Yang di atas Adi Berapa nilainya Korelasi Spearman Antara Kadar kolesterol Total dan Sistolik 0,250 Nah ini dia Nilainya juga Positif Ya Jadi kalau Kalau Kadar kolesterol Total yang meningkat Tekanan darah Sistoliknya Juga meningkat Jadi memang Kalau dari nilai Itu berbeda Kenapa berbeda Karena Korelasi Pearson dan Spearman Itu rumusnya Berbeda Tapi kegunaannya Sama Jadi jangan kaget Kalau nilainya Beda Ya Pas 99% Pas 99% Ya beda Karena apa Karena rumusnya Berbeda Tapi walaupun Rumusnya Berbeda Kegunaannya Sama Bisa digunakan Untuk menguji Hubungan Seperti itu Nah sekarang Baru kita Menghitung Nilai P-Value Nah P-Value Dari Korelasi Pearson Yang tadi P-Value Ini berapa Kita lihat P-Value Korelasi Pearson Antara Kadar kolesterol Total dan Tekanan darah Diastolik 0,002 0,002 Karena lebih kecil Daripada 0,05 Artinya apa? Artinya Kadar Kolesterol Total Dan Tekanan Darah Diastolik Itu Berkorelasi Signifikan Atau Basalahnya Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara Kadar Kolesterol Total dan Tekanan Darah Diastolik Karena P-Value Di bawah 0,05 Nah untuk Menghitung P-Value Dari korelasi Pearson Antara Kadar Kolesterol Total dan Tekanan Darah Diastolik Ini P-Value 0,001 Juga Lebih kecil Daripada 0,05 Sama Juga Hubungan Antara Kadar Kolesterol Total Dan Tekanan Darah Signifikan Nah Tapi Kalau Pada Rumus Spearman Kayaknya Agak Beda Kalau Di Spearman Di Diastolik Dia Signifikan Karena Di bawah 0,05 Tapi Kalau Di Sistolik Dia Tidak Signifikan Nah Ini Menarik Kalau Korelasi Spearman Di Diastolik Dia Tidak Signifikan Jadi Kita Bisa Lihat Kalau Di Sistolik V-Value Di 0,077 Di Atas 0,05 Artinya Artinya Adalah Kadar Kolesterol Total Dan Tekanan Darah Sistolik Tidak Tidak Berkorelasi Signifikan Nah Itu Dia Tapi Kalau Kita Menggunakan Pendekatan Pearson Dia Signifikan Ya Seperti itu Nah Itu tadi Prakteknya Dengan SPSS Jadi Hasilnya Teman-teman Sudah bisa Lihat Kalau Menggunakan SPSS Sebenarnya Dengan Software Lain Nilainya Sama SPSS Sudah Saya Menggunakan E-Fuse Nah Kalau Menggunakan E-Fuse Ini Saya Menggunakan Langsung Import Data Jadi Data Datanya Ini Saya Sajikan Di Sini Nah Ini Datanya Ada Datanya Itu Dalam Text Dokumen Ya Nah Data Ini Akan Saya Baca File Import From File Kita Cek Dulu Disini Buku Mana Ya Tunggu Bingung Bukunya Yang Nandia Di Data Nah Ini Oke Kita Pilih Finish No Nah Ini Datanya Nah Sudah Kita Baca Ini Datanya Nah Sekarang Gimana Cara Ngitungnya Korelasi Pearson Spearman Menggunakan Eviews Seperti Ini Tampilannya Jadi Pertama Saya Mau Buat Group Dulu Satu Dua Tiga Klik Kanan Saya Coba Pilih Group Agak Lupa Pilih View Pilih Covariant Analysis Covariant Analysis Ini Dia Kita Mau Nampilkan Korelasinya Kita Tampilkan Probability P-Value Metodenya Ordinary Ini Maksudnya Metodenya Korelasi Pearson Kalau Ordinary Ini Korelasi Pearson Nah Coba Kita Pilih Oke Nah Ini Dia Akan Muncul Jadi Bisa Kita Lihat Korelasi Korelasi Ini Korelasi Antara Kandar Kolesterol Total Dan Tekanan Darah Ini Kalau Tidak Salah Tekanan Darah Terpotong Coba Kita Buka Coba Kita Copy Kita Pindah Ke Dalam Board Apakah Dia Terpotong Atau Nggak Coba Kita Cek Dulu Nah Nggak Terpotong Nih Ini Dia Kita Bisa Bisa Lebarin Aja Seperti Bisa Lebarkan Lebarkan Sedikit Aja Nah Jadi Ini Korelasi Ini Korelasi Pearson 0,4 Kalau Dibulatkan Tiga Angka 0,419 Tekanan Darah Sistolit Dengan Kadar Kolesterol Total Sama Nggak Dengan SPSS Sadi Kita Lihat Dengan SPSS Sama Dengan Diastolik 0,419 Sama Sama Dengan Diastolik 0,440 Sama Nggak Dengan SPSS 0,4 Sama Jadi Nggak Ada Beda Untuk Korelasi Pearson Nah Kalau Kita Ingin Menukar Korelasi Spearman Caranya Kita Pilih Proc Sorry Pilih View Covariant Analysis Kita Ganti Disini Spearman Kita Pilih Korelasinya Sama Probability Nah Ini dia Ini Korelasi Kadar Kolesterol Dan Tekanan Darah 0,349 Sama Nggak 0,349 Di Spearman Nah Sama Yang ini 0,250 Sama 0,249 0,249 Kalau Dibulatkan 0,250 P-Value Nya Juga Sama 0,077 Jadi Nggak Ada Beda Dengan SPSS Dengan E-Fuse Nggak Ada Beda Nah E-Fuse Sudah Selesai Sekarang Kita Praktekan Menggunakan Stata Stata Kalau Stata Kita Import Datanya Dulu Import Data Stata Kita Import Data Excel Kita Cek Di Bagian Book Buku Ini Belajar Ini dia Data Ini dia Kita Import Dulu Datanya Oke Sudah Berhasil Nah Disini Kita Akan Menggunakan Apa Namanya Perintah Ya Kalau Di Stata Ini Kita Menggunakan Perintah Stata Kita Cek Nah Ini dia Disini Perintahnya Ini dia Kadar Kolesterol Total Disini Kita Menggunakan Perintah Stata Kita Kita Ketik Dulu Aja Kita Menggunakan Perintah Namanya PW Core Ya Nah Kemudian Kita Buat Nama Variablenya Kadar Kolesterol Total Total Tekanan Darah Sistolik Kemudian Tekanan Darah Diastolik Sik Nah Ini untuk Menghitung Korelasi Pearson Coba ya Berhasil Tidak Berhasil Kan Nah Ini Korelasinya Ini Korelasi Kadar Kolesterol Dengan Sistolik Ini Korelasi Kadar Kolesterol Dan Ini Diastolik Kalau tidak Salah 0,418 Atau 419 Ya Seperti itu Sama tidak Coba kita Lihat Dulu Ya Kan Ini 4403 Ya Ini 4189 Sama Oke Ini untuk Korelasi Pearson Kalau Korelasi Spearman Kita Menggunakan Disini Bukan PW Core Lagi Tapi Disini Spearman Disini Kita Ganti Start Start Disini Row V Nah Ini Kalau Korelasi Spearman Coba kita Eksekusi Di Stata Nah Muncul Ya Oke Stata Sudah 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 RStudio Kalau RStudio Datanya Diimport Terlebih Dahulu Dengan Menggunakan Fungsi Read.table Ya Diimport Kemudian Kita Menggunakan Fungsi Core.test Untuk Menghitung Korelasi Pearson Ini dia Ini Korelasinya Korelasi Ini p-value Udah Ada Ini Pearson 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 Gak ada Beda Sama Sama Saja Oke Ini untuk Korelasi Spearman Core.test Metodnya Kita ganti Dengan Spearman Oke Kalau Membuat Grafiknya Kita Menggunakan Paket RGG Ali Untuk Membuat Plot Seperti Ini Ada plot Di dalamnya Kan Tadi Nah Ini dia Oke Menggunakan R Udah Selesai Kemudian Kita Akan Menggunakan Jam JASP Kita Import Dulu Datanya Coba Import Import Browse Kita Import Datanya Dalam Dia Bisa Import Formatnya Format CSP Bisa Tunggu Coba Kita Cek Dulu Data Nah Dalam Apa Dalam Text Dokumen Juga Bisa Import Oke Caranya Kita Menghitung Korelasi Pearson Dan Spearman Kita Di menu Regression Correlation Nah Kita Masukkan Semuanya Kita Masukkan Satu Dua Tiga Disini Kita Ciklis Pearson Sama Spearman Kita Display Peerwest Nah Ini Bisa Ini Juga Bisa Nah Ini Sudah Muncul Ada Pearson Ada P-Value Ada Spearman P-Value Jadi Ini Lebih Praktis Kalau Menggunakan JASP Terakhir Kita Menggunakan Software Jamovi Jamovi Ini Kita Juga Bisa Import Mungkin Special Import Dispc Browse Kita Coba Import Dalam Untuk Nah Ini Dia Dokumen Lagi Proses Nah Ini Dia Sebelah Kanan Coba Kita Gunakan Regression Correlation Kita Masukkan Kadar Kolesterol Tekanan Darah Histolic Diastolic Nah Muncul Flag Nah Itu Dia Jadi Ya Keren Menggunakan Berbagai Software Jadi Hasilnya Sama 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 Untuk Konteks Korelasi Pearson Dan Spearnet Tergantung Teman-teman Mau menggunakan Software Yang mana Semuanya Sama 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama